Masih di Borgol bersama saya, Bang Jack. Kecelakaan lalu lintas lagi-lagi terjadi di wilayah hukum Polres Muaro Jambi ini. Yang mengakibatkan seorang mahasiswi asal Batanghari meninggal dunia ini. Nah ini lor, Bang Jack sering kasih tau supaya berkendara harus hati-hati dan tetap safety. Ini dia pantauan Bang Jack. Inilah video amatir yang direkam warga setelah insiden kecelakaan yang terjadi di jalan lintas Jambi, Muara Pulian. Tepatnya di RT 17 Desa Nesmuhajirin, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Yang melibatkan seorang mahasiswa asal Kabupaten Batanghari hingga meninggal dunia. Kapolres Muaro Jambi melalui kasat lantas AKP Angga Luvianto membenarkan adanya laka lantas tersebut. Dijelaskannya kecelakaan tersebut terjadi di jalan lintas Jambi, Muara Pulian, tepatnya di RT 17 Nesmuhajirin, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Parat pagi yang melibatkan antara mobil DFSK Super Cup PH8257GU dengan pengendara sepeda motor bit PH4591VO. Diketahui berdasarkan olah TKB, kejadian tersebut bermula saat mobil pick up berjalan dari arah Jambi menuju arah Nes, kemudian saat jalan lurus dan ban sebelah kiri turun dari aspal, kemudian hilang kendali dan masuk ke jalur sebelah kanan, hingga akhirnya menabrak sepeda motor yang datang dari arah perlawanan. Dari identitas yang ditemukan, korban yang meninggal tersebut diketahui bernama Wiwik Pucilestari, 25 tahun, warga desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Sementara pengendara mobil DFSK Super Cup diketahui bernama Ali Murtomo, 38 tahun, warga desa Kasang Puda, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muaro Jambi. Terima kasih telah menonton!